Assalamualaikum teman-teman yang dari mana pun berada, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan mengunboxing, tapi bukan peralatan pancing ya, kali ini saya akan mengunboxing kamera action cam. Seperti apa kameranya, ikutin terus videonya ya. Kita menang, ini dia paketnya, kita coba langsung buka saja. Oke, ini dia, S-Fish S2 action cam, S-Fish S2 action cam. Oke, disini ada spesifikasinya ya. Dia bisa merekam sampai Full HD ya, Full HD di 60 fps. Terus ada touch screen, keunggulannya touch screen. Dia touch screen dengan 320 x 240 pixel ya, IPS touch screen. Terus ada action mode dan ada dash mode. Oke, dia bisa menggunakan mikro up to 256 giga. Oke, ada emergency record. Preview control melalui X. Terus 150 derajat ultra wide angle. Sudah ada bluetoothnya, bisa remote control. ada distortion correction. Ada wide dynamic range. Dan ada beberapa resource di dalamnya nanti ya. Oke, ini adalah salah satu action cam yang saya bilang mempunyai fitur yang banyak. dan harganya jangkau ya. Harganya terjangkau ya. Untuk S-Fish S2 ini dia dibadrol dengan harga 600-700 ribu ya. Di range harga itu 600-700 ribu. Oke. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Oke. Ini dia kameranya teman-teman. Oke, masih di plastik. Ini warna grey ya, abu-abu. Langsung dengan waterproof case-nya ya. Dengan waterproof case-nya. Terus kita lihat pada keadaan. Oke, ada manual book. Di sini ya. Ada manual book-nya. Oke, dan ini ada acessories di dalamnya ya. Ini adalah kabel charging ya. Oke, ada ini. Terus ada penutup lensa ya. Jadi penutup lensa kamera. Oke, ada mounting di sini. Oke, ini kayaknya buat chest. Oke, ini buat di motor. Buat motor vlog ya. Oke, mountingnya. Ini bisa di putar. Sampai Oke. Sosok 10 derajat ya. Terus. Oh, ada penutup Case-nya. Oke ya. Nah, penutup seperti ini. Oke. Kayak buat di mobil ya. Oke. Tapi patah. Ya. Ini patah. Oke. Untungnya patah. Ini penutup baut yang sebelah sini ya. Oke. dan terakhir baterai dengan dengan oke 1160 mAh Oke, kita coba lihat apakah dia baterainya mirip dengan kamera saya yang lain ya. Coba kita lihat. Oke, ini baterai S-Vis ya. Ini baterai S-Vis dan ini adalah baterai S-J-Cam Nah, kelihatan lebih pendek dan teman-teman bisa lihat bawah S-Vis punya lebih tipis. Oke, jadi tidak match ya. Atau tidak cocok antara S-J-Cam sama klun yang punya B-Pro ya. Karena saya selama ini pakai yang B-Pro. jadi tidak cocok tidak masuk baterai D-Pro ke S-Vis ya. Jadi S-Vis punya baterai sendiri. Nanti saya coba cari kira-kira yang sama kayak baterai S-Vis apa. atau nanti saya cari baterai cadangannya ya. Karena itu diperlukan. Oke, teman-teman. Ini dia kameranya. Saya sudah pisahkan ya. Dengan dusnya tadi. Kita coba buka. Kita coba buka. Oke. kita coba nyalakan ya. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu ini warna grey. Ada lampu LED-nya lensa. Oke, disini ada charger yang tadi kabelnya. Terus ini ada port HDMI. Terus disini ada tombol setting kayaknya. Tombol on-off. ini ada tombol shooter ya. Di atasnya ada speaker kayaknya. Oke, disini ada dread ya. Untuk tripod biasanya atau tongsis. Oke, ini tempat baterainya. Kita coba buka. Oke, di dalamnya ada socket baterai dan socket micro SD ya. Socket baterai dan socket micro SD. coba kita masukkan baterainya ya. Oke. Oke, kita coba nyalakan. Oke. Langsung nyala. Oke, disini langsung ada setting ya. Bahasa. step by step ya. Penjelasannya. Keluar daya. Open off disitu. Oke. Nanti kita bahas itu. Terus disini ya teman-teman bisa lihat ya. Ada layar untuk merekam. Video. indicator, baterai. Settingan sekarang untuk videonya 1080 50 fps ya. Coba kita tekan setting. Mode video. Oke. Terus standar, resolusi. Oke. paling tinggi adalah kayak disini bisa dilihat. Resolusi paling tinggi adalah di terang-terang ya. Terang-terang ya. veterans yang kalau mengalgam sih sebenarnya harus ata duri sungguh ini sigma itu itu barat terang-teman yang Tetap hal-teman atau MER 방 terus servicios jat insi terang-teman ut pantai setelah video sebenarnya ada mode video terus ada standar PAL, NTSC format biasanya terus ada resolusi yang bisa dipilih ada 720 terus ada cuma sampai 720 ya 1080 dia belum 4K berarti bahkan 2K juga belum frame rate ada 50 dari 24 25, 48 dan 50 pilihannya ini adalah untuk mengkoreksi gambar ini ada ini menariknya ya dia sudah memiliki ACE Electronic Image Stabilizer bagus ya ada mode loop ini saya sudah tahu cahaya rendah makanya buat malam ya jadi dia punya mode untuk malam dia punya mode untuk malam oke, terus ada slow-mo oke terus ada oke, center mode split max professional off nah, jadi settingannya cukup biasa ya ini tidak ada settingan lain atau saya belum ketemu oke, ternyata mudah sekali teman-temannya nah, disini saya cukup geser ke bawah nah saya ada pengaturan yang lain ya oke geser ke bawah ini ada pengaturan oke ada setelan lain saya harus kayak gini agak oke, orientasi HDMI bidik cepat kedip oke, banyak ya bahasa kunci otomatis gain speaker atur tanggal dan jam mati otomatis tampilan layar mode flicker latenya settingan lat kedip kalau merekam ada bidik cepat Voutnya HDMI default mode oke terus ada info kamera disini nah, ini versi SN versi hardware dan seterusnya ya penyimpanan kosong tidak ada kartu oke untuk mundur lagi status kamera baterai 50% suhu rendah oke nah, tadi ini ada persiapan ini ada pusat bantuan ya ada persiapan ada keterampilan oke ini ada setelan lainnya terus ada wifi ada pengunci nah disini ada mode dash ada mode cam ya ada disini sebenarnya teman-teman ya tidak terlalu kelihatan ada mode dash buat di mobil ada mode cam buat action cam nah, jadi karena dia dua fungsi ya sebagai dash cam sama sebagai action cam as fish hasilnya seperti apa ya nah, ini penasaran nanti kita coba lihat ya hasilnya seperti apa oke 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 ini sudah menggunakan mode mode malam ya oke oke nanti kita lihat seperti apa hasilnya tes audio gimana audionya audio tanpa waterproof case ya apakah ini sudah bisa kedengeran ini jarak kurang lebih sepanjang dengan saya ya satu meter mungkin audio dari satu meter tes satu dua oke teman-teman demikian hasil videonya ya silahkan anda menilai sendiri tapi yang pasti saya suka audionya dia bisa menangkap suara dengan baik tidak sabar untuk nanti mencoba ya di lapangan oke sekian teman-teman video dari saya sampai jumpa di video saya yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati